Pak Prio, kabarnya Pak Prio Wah, sehat Nyantai-nyantai Sehat Apa pengen Esekusi pemijatan atau pijat Pijat kerik, pijat urut Blum, blum, blum Blum Berarti sehat terus ini teman-teman Bapak Prio Sarbeno ini Biasanya minta eksekusi pijat Seperti Mas Rino Atau Mas Sibin ini Tapi ini biasa Lembur terus, wangnya banyak Jadinya ya Selalu fresh Siap Malam-malam Oke ya teman-teman Kita tinggalin aja Bapak Prio Sarbeno Kita menuju Ke kampung yang sebelah sana ya Halo teman-teman Jumpa lagi di channelku ya Posisi di rumah ini Lagi Biasa ini Nyantai-nyantai ya Ini sebatas saja nge-vlog Tidak Eksekusi pemijatan Atau kerokan Atau kerik ya Mas Reno Atau Mas Sibin Mas Paijo Biasa ini Awal-awal puasa Pada sibuk sendiri ya Mas Reno Mas Paijo Mas Sibin Jadi Punya kesibukan sendiri-sendiri Biasa Kalau awal puasa ya Teman-teman Jadi ini Kita coba Sedikit aja Vlog malam ya Atau Review Malam hari ini Di puasa pertama ya Ya kondisi kayak gini Teman-teman Kalau di waktu puasa ya Banyak suara-suara Di masjid Atau di musola Pada Tadarusan ya Tidak cuma Di kota Semarang aja Di desa-desa pun ya Rame Kalau Di masa-masa Apa itu Bulan puasa ya Ini anginnya juga kenceng ini teman-teman Anginnya kenceng banget Sudah memasuki musim penghujan Angin barat ya Keliatannya sudah Mulai datang ya Ini Dari pagi ya Grimis terang Grimis terang Terus ya teman-teman Ya beginilah Teman-teman Di Kampungku lah Suasananya ya Ini coba kita mampir Di tetangga kita Bapak Mantan RT Ini Bapak Prio Sarbeno ini Pak Kopi Nah ini ya Gimana Pak Prio Kabarnya Pak Prio Wah Sehat Sehat Apa pengen Eksekusi Pemijatan Atau pijat Pijat kerik Pijat turut Blum 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 Lembur 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 terus Wangnya Banyak Jadinya ya Selalu Fresh Siap Malam-malam Oke ya Teman-teman Kita tinggalin aja Bapak Prio Sarbeno Kita menuju Ke kampung Yang sebelah Sana Ya Eh Pak Ji Harga Lorsi Loh Ngalor Biasanya Pak Yoyo Itu ya Sukanya Minta Pijat Teman-teman Tapi mungkin Badannya Sehat Terus Jadi Tidak Pengen Pijat Oke Coba kita Ke lokasi Seperti biasa Ya Teman-teman Siapa Tahu Ketemu Mas Reno Atau Mas Pajol Bisa Langsung Eksekusi Pijat Memijat Ya Atau Kerokan Kerik Ini Ada lampu Yang mati Ini Duh Rikudiah Meneh Ya Suasana Kayak gini Teman-teman Di Malam Hari Sekedar Aja Nge-vlog Malam Ini Ternyata Sepi Teman-teman Ya Sepi Tidak ada Orang Ini Malah Ini Warungnya Masih Sikit Sudah Tutup Ini Ya Kita Tunggu Wajah Dulu Ya Teman-teman Siapa Tahu Nanti Mas Reno Muncul Mas Ibin Kalau Mas Pajol Ini Keliatannya Lama Ini Pulang Ke kampung Ya Dia Pulang Ke Desa Terkadang Mas Reno Sama Mas Ibin Kalau Aku WA Itu Saking Sibuknya Ngojol Jadi Tidak Begitu Menghiraukan Ya Kemungkinan Ya Pijat Memijatnya Depending Dulu Teman-teman Ya Masalahnya Aku Juga Ini Profesi Tidak Harus Paten Sebagai Tukang Pijat Ya Teman-teman Kalau Sekedar Pemijatan Pijat Ya Sedikit Lebih Lebih Tau Tau Cuma Tidak Pekerjaan Yang Paten Jadi Cuma Sekedar Aja Konten Nge-vlog Atau Bisa Diartikan Punya Keahlian Dalam Pijat Memijat Ya Harus Perlu Dituangkan Ke Konten Ya Mungkin Bisa Jadi Inspirasi Bagi Teman-teman Namanya Aja Konten Kreator Ya Harus Bisa Bisa Jeli Dalam Suatu Keahlian Punya Keahlian Dituangkan Di Suatu Konten Jadi Misalnya Rekan-rekan Atau Teman-teman Semua Terinspirasi Juga Bisa Dituangkan Ke Konten Kalau Sebagai Seorang Konten Kreator Ya Kecuali Diriku Pekerjaan Tetap Setiap Hari Sebagai Pemijat Atau Terapis Beda Lagi Ceritanya Ya Teman-teman Mungkin Sudah Buka Panti Pijat Atau Sepah Atau Salon Pijat Ya Stay Tune Stay in B disitu Terus Memang Pekerjanya Kayak Gitu Langganan Sudah Banyak Tiap Hari Konten Tetap Perpijatan Okelah Teman-teman Cukup Sampai Disini Aja Dulu Sekedar Aja Vlog Malam Ini Ternyata Ya Mas Rino Masih Bin Tidak Ada Ya Dimaklum Aja Cukup Sekian Dan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh